Intro Pekang olahraga Provinsi Jawa Timur 2022 atau biasa disingkat menjadi Port Prof Jatim akan segera dilaksanakan. Nah Jember merupakan salah satu tuan rumah pada Port Prof ke-7 tanggal 25 Juni mendatang. Di belakang saya ini sedang diadakan latihan dari salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Port Prof mendatang. Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu cabang olahraga yang banyak diminati. Dan saat ini saya berada di salah satu tempat latihan cabang olahraga bulu tangkis Kabupaten Jember. Bisa teman-teman saksikan bahwa disini atlet-atlet kita yang bertanding mulai dari ada yang perempuan, ada yang laki-laki dan pada Port Prof 2022 nanti pada cabang olahraga bulu tangkis ini akan mengeluarkan beberapa atlet-atlet mereka yang sangat berkualitas. Nah saat ini mereka sedang melaksanakan sparing gitu ya antar teman untuk meningkatkan kualitas mereka. Nah sekarang saatnya saya ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi kepada pelatihnya. Oke ikuti saya. Nah teman-teman ini adalah pelatihnya nih sekarang kita tanya-tanya aja deh apa sih persiapan dari cabang olahraga bulu tangkis Kabupaten Jember ini. Nah Bapak Agus, untuk persiapannya ini sudah sampai mana nih Pak? Sekarang sudah mencapai tahap 70% ya karena Port Prof ini kan tinggal menghitung hari beberapa minggu lagi. Betul. Sekalipun kita merasa prasarananya yang seharusnya kita bisa latihan di Gor Argo Burau yang itu untuk venue utamanya nanti. Tapi kan karena disana ada renovasi akhirnya kita dengan itu kita pakai Gor Gunung Batu. Jadi latihannya kita dari satu hari itu tiga kali. Pagi, siang, sore sampai jam 10 malam. Kalau untuk atletnya sendiri nih Pak, berapa atlet yang akan dipertandingkan pada Port Prof 2022 nanti? Untuk cabur badminton, kita ada delapan atlet putra. Dari lima atlet putri. Jadi kuota itu full. Memang jatah tuan rumah kita isi full. Jadi totalnya sekitar 13. 13. Ada 13 di. 13, latih 2, official 2. Jadi 17. 17 totalnya. Dari cabur bulu tanggis. Baik Pak, terima kasih atas paparannya tadi menjelaskan juga bagaimana persiapannya atlet kita. Yang pasti kita tetap optimis ya Pak ya? Optimis. Optimis untuk Kabupaten Jember ini yang menjadi salah satu tuan rumah Port Prof Jatim 2022 nanti. Gitu ya Pak ya? Optimis ya Pak ya? Semangat. Oke semangat. Tos dulu Pak. Tos dulu. Oke semangat ya. Nah sekarang aku lagi bersama teman-teman para atlet cabang olahraga bulu tanggis Kabupaten Jember. Nah ini dia wajah-wajah yang akan memperebutkan medali emas. Optimis gak nih? Optimis. Wah gitu dong semangat banget. Tapi terakhirnya dong. Keren. Nah kalau misalnya aku amati nih ya. teman-teman para pemuda Kabupaten Jember untuk intensitas latihannya ini kan sebentar lagi sudah mendekati ya. Mendekati ajang pertandingan Port Prof Jatim 2022. Oke Mbak Karin nih kan masih sekolah nih. Betul masih sekolah? Betul. Keseimbangan dari pendidikan sama latihan yang sangat intens akhir-akhir ini itu seperti apa? Ya kalau di senggang gitu belajar, mengerjain peges. Ya Kak waktunya latihan? Latihan. Untuk menjaga stamina tubuh nih kalau dari Mbak Karin sendiri apa yang diupayakan? Ya istirahat yang cukup, makan yang berisi, nggak makan yang aneh-aneh gitu kok, yang nggak bikin berat. Nggak bikin berat. Contohnya biasanya makanan yang paling menggoda tapi itu jadi tantangan gitu. Mbak Saci. Oh Mbak Saci. Mbak Saci. Empang. Empe-empe gitu. Aku minta satu cowok deh buat komentar ini siapa yang mau ngobrol selain Mas Bintang. Biasanya kalau lagi sparring atau latihan gitu paling suka berpasangan dengan siapa? Memang pasangan ya? Berarti ganda putranya dua ini? Itu. Insya Allah. Ini teman-teman udah mepet ya tanggal 25 Juni kan ya acara pop-rocknya terus juga latihan sudah semakin intense. Kira-kira kalau dari kalian kurangnya apa? Dari kalian sendiri mungkin bisa jawab satu persatu nanti matchnya di gelir dari Mas Bintang dulu deh. Kalau saya kurang makan. Kurang makan. Kekurusan saya Mbak. Kekurusan. Kurang makan. Kurang makan. Kurang fisik udah itu aja. Kurang fisik gitu. Terus supaya yang dilakukan apa untuk menjaga itu semua biar tetap maksimal. Lari. Lari. Lari aja sih. Lari aja. Lari aja. Tadi bilang teknik, Mbak. Lari aja. Tadi bilang teknik, Mbak. Teknik pak. Saya kurang teknik, Mbak. Sama power. Sama power. Sama kurang akurasi. Kalau saya kurang konsisten semangatnya. Bisa dilanjut sebelahnya. Kurang fokus. Kurang fokus. Ini kayaknya masalah anak muda ya. Gagal fokus, kurang fokus. Kurang fokusnya kenapa nih? Anu. Oh, kadang karena suka ketawa gitu. Jadi kalau udah kadung ketawa tuh terusan ketawa terus. Eh gitu. Padahal ketawa seneng ya. Iya. Oke, lanjutnya. Kalau saya pribadi kayak waktu main tuh kurang platen. Saya sih kurang power sama sering mati sendiri. Kalau pas main. Sering? Mati sendiri. Mati sendiri tuh seperti apa maksudnya? Oh, sering out. Kena net. Sering. Betul. Berarti kontrol ini ya powernya. Boleh sebelahnya ya? Kalau saya kurang semangat. Kurang semangat. Kurang rajin. Kurang banyak ya. Kurang power, kurang defense. Boleh digeser lagi. Kalau aku kayak banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Itu memang manusia banget diri. Manusia banget. Kalau saya kadang kurang fokus ya. Kurang fokus. Tadi yang kurang fokus siapa nih yang cewek tadi? Nah ini bisa mungkin ya. Banyak apa. Banyak mati sendirinya. Kebanyakan main HP. Kebanyakan main HP. Oke. Jadi biasanya ya teman-teman. Ya masalahnya kita ya. Masalah kita semua. Kalau gak kepepet banget. Biasanya gak ini ya. Gak fokus banget gitu. Mungkin belum ya. Mungkin belum. Tapi mungkin bisa dilatih lagi nih. Ya kan udah tau nih ya. Per orangnya. Kalian itu merahnya seperti apa. Optimis. Beri. Maksudnya. Jadi itu keseruan dari teman-teman atlet cabang olahraga bulu tangkis Kabupaten Jember Nah seperti apa persiapan atlet-atlet yang lainnya Tetap saksikan channel Youtube Radar Jember Digital Untuk mengetahui berbagai informasi seputar Porporosia Tim 2022 Saya Ivona Angun dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa